Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di farm-nya Yosega yang lokasi kedua teman-teman. Nah ternyata Yosega ini farm-nya itu ada dua lokasi teman-teman, untuk yang di rumah itu khusus ikan gapi, dan ini lokasi kedua untuk beberapa jenis ikan hias yang lain teman-teman. Nah sekarang kita lihat teman-teman, wah ini juraganya sudah duduk di sini, ketemu lagi dengan saya. Dia duduk-duduk saja, itu rekening langsung gemuk teman-teman, hanya beberapa jam, runtang-kunting terus ini. Nah mas, ini kolamnya luar biasa, jadi ini kolam yang dibangun cukup menggunakan batu bata ya, bukan cor ya? Beton, jadi gini bawah itu kita mainnya fondasi kan, kita main fondasi terus kita masukkan batu bata sama semen, semen itu saja. Nah untuk teman-teman yang ingin membudidayakan ikan hias, ya selain kan gapi itu ternyata masih banyak teman-teman. Nah ada jenis ikan hias yang ternyata memiliki kemungkinan menguntungkan juga teman-teman, untuk kita kembang biakan dan kita jual belikan. Salah satunya di sini, ini teman-teman, kita lihat. Ini ada kolam induan teman-teman, jenisnya apa mas? Ini adalah jenis Molly Golden Black, di sini ini indukan yang jumlahnya lumayan besar ya. Jadi untuk di sini itu produksinya bukan cuma sepasang-dua pasang, tapi kita produksinya puluhan ribu. Jadi kita produksinya puluhan ribu, karena di sini induk sendiri, induk sendiri saya sudah sediakan dengan jumlah ribuan. Kalian bisa lihat sendiri. Coba dilihat, pen. Indukan Molly Golden Black di kolam luasnya berapa ini? Ini 7 x 7. 7 x 7 jumlahnya ribuan, teman-teman. Bisa disut, pen. Bisa kelihatan. Bisa. Jumlahnya ribuan ini. Wah banyak sekali. Dan ini ya, hasil anakannya bisa diserok tiap hari di pinggir-pinggir sini, teman-teman. Wah ini anakannya bisa diambil ribuan juga di sini. Nah ternyata ini kita tanyakan ya, kenapa kok anakannya di sini nggak dimakan sama hidupnya yang jumlahnya banyak sekali. Ewa, kira-kira bagaimana? Sebenarnya kanibal itu tetap ada, apalagi jenis Molly ya. Jenis Molly itu super kanibal. Dan di sini sebenarnya itu anaknya juga dimakan. Tapi yang dimakan sama yang sisa itu masih banyak yang sisa. Produksinya itu lebih banyak daripada yang dimakan ya. Bayangkan teman-teman, induknya itu ribuan. Jadi anaknya, wah banyak sekali nih teman-teman. Dan walaupun dimakan induknya, sisanya masih banyak. Apalagi kita ketolong sama tanaman-tanaman naik di sini. Jadi burayak selain bisa mendelik atau bersembunyi di sini, dia juga bisa leluasa untuk lari-lari ke sini. Dan tiap pagi kita enaknya itu kita sirok di sini, cuma di lokasi ini. Kayak-kayak itu nggak mungkin anak berani ke sana. Jadi cukup mudah pengambilan dari burayak sendiri. Nah, terus yang menjadi pemikiran saya itu begini teman-teman. Dengan produksi yang luar biasa banyaknya, sebulan bisa panen ribuan nih teman-teman. Puluhan ribu bahkan. Molly Golden Black ini. Ya kemudian dikemanekan ini. Bagaimana cara menjualnya? Kita langsung tanyakan. Gimana? Sebenarnya semua hasilnya ini bisa dimasukkan dumpet. Saya jelaskan lagi. Jadi di sini itu khusus untuk ikan partai seperti Molly. Seperti ini. Dan ada jenis lain seperti Rainbow Peacock. Di sini itu ada reseller yang langsung ke sini. Dan dia langsung ambil. Ambilnya reseller itu nggak cuma 100-200. Ini pengambilan seribu, dua ribu, tiga ribu, sampai puluhan ribu. Jawa saya. Pengambilannya ribuan teman-teman reseller. Jadi, wah bisa dikalkulasikan ini. Sudah berapa ini kalau sekali datang reseller. Terus kita ke sana ya. Oke, oke. Ini jantung ya kalau kita ke sini. Ini harus lulus pelajaran olahraga meniti teman-teman. Karena nggak ada jalannya. Awas loh, Fanny. Kalau kamu kecemplung, kameranya bubar. Wah ini ternyata remadaan golden flag ya? Iya. Wah ini teman-teman. Ini kira-kira berapa minggu atau bulan lagi siap lempar ke pasar ini? Nah, kalau dulu segini itu satu bulan baru kita jual. Tapi berhubung permintaan habis pandemi ini sangat banyak. Ini bentar lagi dua minggu udah habis semua. Nah, ini tuh. Permintaannya luar biasa. Teman-teman, ini golden flag ya, molly. Yang berada di kolam 7x7. Ini remajaan teman-teman. Dan ini bentar lagi solot teman-teman. Nah, jadi sebetulnya untuk budidaya ikan, ya tidak hanya gupi teman-teman. Masih banyak ikan yang lain. Jadi ada jenis platy, molly, ya masih banyak. Nah, kebetulan di sini itu untuk fokusnya molly golden flag ya? Ya, sebenarnya di sini ada molly golden flag. Terus kita main rainbow. Jadi penghasilan utama di sini adalah molly golden flag sama rainbow. Tapi tetap saya selingi sama gapi. Tapi di sini gapinya kualitas yang brosiran. Jadi kita mainnya kualitas untuk reseller-reseller toko. Jadi bukan yang kita masukkan untuk kualitas. Jadi bukan kita jual untuk pasangan. Nah, ini perlu di garis bawah ya, teman-teman. Jadi di sini memang ada gapi juga. Tapi pasarnya beda dengan farm yang di rumah. Jadi farm di sini gapinya untuk toko-toko ikan, ya pasar ikan. Untuk jantanan, ya? Ya, benar. Jadi udah dibedakan manajemennya, ya teman-teman. Jadi, wah ini biasa sekali ini. Ada banyak kolam. Kita lihat lagi di sana kira-kira ada apa. Dari? Dari ke sini? Nah, kita coba aja. Pokoknya nanti kalau kecebur, saya pinjem celana loh ya. Iya, iya. Kolor aja ya. Saya agak takut, teman-teman. Nah, di sini ada jenis apa? Ini burayak rainbow picok. Kurang yang segini, ya? Ini muat sampai 5.000 ekor. Burayak rainbow picok. Rainbow picok. Saya sendiri belum pernah lihat, teman-teman, jenis ikan ini. Tapi ini hanya dikasih lihat budayanya aja. Dewasanya katanya kayak setan, teman-teman. Ya, benar. Larinya itu kayak setan. Gak bisa dilihat. Ini sebenarnya isi semua. Cuman gak bisa dilihat itu ikannya. Wah. Ini ikan gaib. Wah, ini kolamnya ya. Semuanya outdoor, teman-teman. Jadi, perawatannya agak banyak ya. Ikan-ikan di sini rata-rata makanannya apa ini? Fengli. Utama Fengli sama PF. Ini pakan lele itu. Murah aja, teman-teman. Murah aja. Jadi, untuk ikan partai di sini enggak perlu dikasih NRD atau Pandora. Aduh, bangkrut. Jadi, cukup Fengli ya. Wah, ini wah. Yang kolam besar ini apa ini? Bersama. Ini habis. Habis so out. Ini masih sisa dikit. Molly golden black yang sisa, teman-teman. Habis diambilin reseller ya. Tinggal sedikit ya. Wah, ini cuma ribuan ini. Ini mulai kelihatan. Contoh juragan muda, teman-teman. Aduh. Ini saya jalannya begini, teman-teman. Anggur jatuh. SD ijazahnya nih, mbak. Kelihatan nih. Ini kalau jenis gapi partai. Yang bisa lihat sendiri. Nah, ini jenis gapi partai. Ini apa? Ini sering dibilang dark blue atau blau. Ini blau, teman-teman. Jadi, yang kalau kita di rumah, Kita pandang rejek. Blau keluar dari dragon, Dari blue grass, gitu ya. Iya, bener. Nah, itu ternyata di sini Laku juga untuk dipasarkan. Bahkan ini dikembang biakan besar-besaran, teman-teman. Jadi, nanti kalau blau ini keluar jantan, Kan bagus juga dilihat. Dan ditaruh di akwarium. Jadi, di pasar ikan, Toko-toko ikan itu Dark blue atau blau itu juga laku, teman-teman. Jadi, di sini dikembang biakan juga. Jadi, jangan pandang remeh harganya, teman-teman. Tapi jumlahnya, ya. Kalau Rp 2.000 per ekor, Kalau jumlahnya Rp 5.000 udah berapa? Wah, joss. Nah, ini apa lagi kira-kira ikan yang menarik di sini? Ya, kalau di sini cuma 3 jenis. Jadi, ada 3 P, terus sama rainbow, sama Molly golden black. Nah, tapi yang paling besar dan unggulan di sini, Molly golden black, teman-teman. Jadi, udah terkenal di pasaran ikan hias, di sini adalah supplier terbesar ya di Tulungagung. Untuk Molly golden black. Kalau misalkan ingin pesan juga untuk dijual lagi alias reseller, nomernya berapa? 085-791-133-394. Untuk reseller ini dalam kurung, ya, kalian harus datang ke sini sendiri dan kalian harus tanyakan stoknya dulu. Karena di sini reseller, maaf, mohon maaf. Ini banyak sekali reseller di sini. Jadi, reseller di sini harus cepat-cepatan, teman-teman. Bahkan kalau bisa transfer duluan sebelum ambil ya, karena peminatnya sangat banyak. Nah, sekarang kalau yang kolam di sini apa? Buraya, buraya. Buraya golden black. Wai, tapi saya nggak berani lewat itu. Dalam soalnya. Jadi, dilihat dari sini saja. Jadi, di situ buraya golden black yang diambil dari kolam indukan tadi. Jadi, kolam indukan tadi itu burayanya diserap berapa hari sekali? Sambil tiap hari. Meri setiap hari itu bisa ngambil 1.000-2.000 ekor. Ya, ampun. Jadi, setiap hari bisa serok buraya golden black itu ribuan, teman-teman. Jadi, yang lahir tiap hari itu ribuan. Itu saja sudah dipotong yang dimakan induknya, teman-teman. Hasil seleksi alamnya sudah ribuan. Nah, itu nanti dimasukkan di kolam-kolam. Nanti akan dipasarkan sekitar umur berapa? Tiga. Umur tiga bulan, rata-rata. Tiga bulan sudah mulai dipasarkan, teman-teman. Nah, ini saja belum tiga bulan sudah habis. Nah, teman-teman. Nah, barangkali kalian minat untuk budidaya MOLI... Apa tadi? Golden black. Golden black, ya. Bisa langsung japri ya ke Yos Ega dengan nomor WA. 085-791-133-394. Jadi, dalam kurang lagi, kalau untuk pembelian khusus indukan, itu nanti kita yang ambilkan hanya yang kualitas saja dan benar-benar yang bagus kualitasnya. Dan itu untuk kualitas indukan. Jadi, kita itu bisanya cuma kirim lewat kereta. Kita nggak bisa kirim luar pulau ataupun ke luar daerah yang mungkin belum ada fasilitas kereta api. Jadi, untuk pemesanan, kalian bisa langsung japri ke saya. Siap. Jadi, untuk kalian yang dalam pulau dan ada jalur kereta, itu bisa pesan indukan MOLI golden black ya ke Yos Ega langsung. Nah, nanti akan dipilihkan indukan yang terbaik untuk kalian belajar budidaya MOLI golden black. Nah, oke teman-teman, itu tadi adalah vlog kita di farm luar biasa, di farm Yos Ega kedua, teman-teman. Jadi, selain gapi. Nah, ini perjalanan luar biasa di Tulung Agung dan saya sangat bersyukur bisa ketemu breeder muda top ya dari Tulung Agung, Yos Ega. Nah, oke. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam ngebro! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.